Kangkunya lembut, ada rasa terinya, kriuk-kriuk terinya, terus rasa belacannya, rasa terasinya itu kerasa tapi gak overpower, ini enak banget, sumpah ini enak banget Baik lagi sama gue Adek Koerniawan, hari ini kita akan bikin tumisan sayur yang simple tapi tetep enak, kita akan bikin kangkung balacan Apa aja bahannya, gimana saya buatnya? Let's go! Eits, tunggu-tunggu, sebelum kita lanjutin videonya, kalian bisa cek ke playlist gue, itu ada semuanya, kayak playlist resep ayam, tahu, segala macam Jadi kalau kalian punya bahan, misalnya punya ayam, punya tempe, punya tahu, kalian tinggal cek aja, kalian bisa masak apapun yang kalian mau resepnya ada di sana Oke, kita lanjut videonya Yang pertama kita siapin, ini udang kering, rebond, 3 sdm makan yang udah kita rendem air, kita biarin dulu sampe bener-bener lunak, karena kita akan blender sama bumbunya Next, kita siapin sampe keriting, kita buang batangnya dulu, kita potong lebih kecil-kecil, karena kita mau halusin Bawang putih juga, sama, potong kasar aja, mau dihalusin doang Rabang merah, bawang merah, kita halusin, kita potong kecil-kecil, sampai nanti pas dihalusinnya lebih gampang Kalau mau pedas, kasih cabai rawit, ini satu aja, karena gue nggak mau terlalu pedas, secukupnya aja Nah ini kita akan chop semuanya, kita masukin semuanya ke dalam chopper Nah biasanya, kalau belacan itu, kalau gue makan biasanya belacan, itu dia bumbunya nggak terlalu halus Jadi kita akan chopper aja, nggak terlalu halus, kalau diulek boleh, tapi nggak usah ulek terlalu halus Jangan di blender, jangan Oke, dari sini kita masukin udangnya, tapi airnya jangan Terus airnya simpen dulu aja, untuk kaldu lumayan, pas kita numis Ini kita halusin dulu Oke, sampai kayak gini Halo teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, kasih like dulu ya, kalau kalian memang suka sama videonya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Yang udah subscribe, gue doain pasti cepet kaya, hahaha, thank you Oke, siapin pan, kita akan goreng teri Ini api kecil aja, nah si terinya ini akan kita jadikan taburan Selain dijadiin taburan, karena kita goreng terinya di pan yang sama Nanti rasa terinya akan masuk ke dalam tanggungnya, pokoknya enak dah Nah ini terinya udah kering, tandanya udah nggak bleb-bleb-bleb, tuh udah diem, minyaknya udah diem, ini kita angkat dulu Kita tirisin Dipen yang sama, kasih minyak, nggak perlu semua Dari sini, kita kasih terasi, balasan itu selalu terkenal dengan terasi Dari api kecil, terasi 1 sendok teh Ini kita tumis, kita bejek-bejek dulu Udah, udah panas sedikit, kita masukin bumbunya Seperti biasa, kalau numis bumbu, kasih garam sedikit Supaya airnya keluar sedikit aja, terjumput aja Oke, biar bumbunya mateng, saya kasih air yang bekas rebon tadi Kalau bumbunya udah mateng, udah kayak gini, udah gelap Kita seasoning sekarang, ini beneran seasoning Kalau tadi bukan, ini kasih seasoning sedikit, nanti pas kangkungnya masuk, kita seasoning lagi Garam, yeee, 1 per 4 sendok teh lah Lada putih, sama 1 per 4 juga Gula setengah sendok teh, kaldu jamur, 1 sendok teh Sama kecap panis sedikit aja, 1 sendok teh juga lah Udah kayak gini, kangkungnya kita masukin Ini daunnya aja, ini ada kangkung, sisa kemarin masuk aja Ini kan kelihatannya agak banyak, nanti tunggu, tiba-tiba dia menyusut Udah, kasih air sedikit, api kecil, tutup, 2 menit, sampai semuanya matang Udah, kayak gini, matiin apinya, kita cek seasoningnya Nah, ngasih, nah dari sini baru kalian adjust Dorem sedikit lagi, nah ini total bahan ada di bawah semuanya Saldu jamur, cuy, udah ini udah pasti mantep Tumis kangkung, belacannya udah jadi Kita akan cobain, ini enaknya makan pake nasi panas Terus ini gue taburin tadi teri goreng di atasnya Tadi kan kelihatan tuh banyak kangkunya lah, jadinya cuma sedikit Ini ya buat 2 orang cukup lah Enak banget, sumpah Kangkunya lembut, ada rasa terinya, kriuk-kriuk terinya Terus rasa belacannya, rasa terasinya itu kerasa, tapi gak overpower Balance semuanya, asin, manis, gurih, enak banget Sumpah ini enak banget Lo makan pake nasi panas, makan pake ikan bakar Terus bumbu belacannya lo bisa pake, olesin ke ikan bakar Dan bakar selalu enak banget, sumpah Mau tau apa yang lebih menarik? Slow Mo Terus bumbu belacannya lo bisa Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa jaga kesehatan kalian Dan semua rasa lekap ada di sini di bawah Kalian jangan lupa untuk lihat-lihat dan riku Kalau udah riku, tagi di Instagram gue Oke, jaga kesehatan kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya